Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel Hikmah Cerita yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik lonceng juga biar kamu nanti mendapatkan konten bermanfaat lainnya. Zainab Al-Ghazali adalah seorang aktivis muslimah yang terkenal di Mesir. Ia lahir di sebuah desa kecil di Diltanil dan tumbuh dalam keluarga yang taat beragama. Sejak kecil, Zainab telah belajar banyak tentang ajaran Islam dari ibunya dan menjadi sangat tertarik dengan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh umat muslim. Namun, pada tahun 1965, Zainab ditangkap oleh pihak pemerintah yang pada saat itu dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena dianggap sebagai ancaman bagi pemerintahan. Selama di penjara, Zainab tidak menyerah dan terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan umat muslim. Namun, ia tetap berjuang untuk hak-hak perempuan dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung hingga akhir hayatnya. Zainab Al-Ghazali meninggal dunia pada tahun 2005 di usia 87 tahun. Namun, warisannya tetap hidup dan menginspirasi banyak orang. Terutama kaum muslimah yang ingin berjuang untuk hak-hak perempuan dan memperjuangkan nilai-nilai Islam yang universal. Terima kasih sudah menyaksikan. Untuk mensupport channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Semoga bermanfaat.